Seorang pria yang mengaku sebagai penjelajah waktu mengklaim bahwa dirinya berasal dari tahun 5000. Dia datang ke masa kini untuk memberi peringatan mengerikan kepada umat Malaysia. Pria yang hanya dikenal sebagai Edward dan identitasnya sangat tertutup itu mengatakan bahwa dia adalah bagian dari eksperimen rahasia pada tahun 2004. Edward mengatakan, dapat melakukan perjalanan menembus seluruh waktu. Sekarang dia kembali dengan membawa foto pengalamannya untuk membuktikan apa yang telah terjadi padanya. Foto tersebut diambil di Los Angeles pada tahun 3000. Dalam foto itu tampak kota Amerika Serikat tersebut sudah tenggelam di dalam air. Ketika diwawancari oleh Apex TV di sebuah lokasi yang tidak diketahui, Edward mengatakan bahwa 3000 tahun ke depan manusia harus tinggal di atas platform kayu raksasa karena gunung-gunung es telah mencair dan menenggelamkan kota-kota di dunia. Dia menuturkan, ini benar-benar sulit dipercaya. Aku berdiri di atas sebuah bolok kayu besar, tak hanya aku tapi juga rumah. Bangunan tentu saja semua terbuat dari kayu. Dan setelah itu, aku sadar itu kota yang sama, yaitu Los Angeles, tapi berada di bawah air. Dia mengaku telah berbincang dengan orang-orang yang mengatakan bahwa banjir tersebut terjadi akibat pemanasan global. And now the most interesting information, here is it, the hotel of the flooded city. I took it with me as a guarantee of solving the question about life. Terima kasih telah menonton!